Halo semuanya Halo semuanya Halo semuanya Halo semuanya Halo semuanya ketemu lagi di Cerita Dian nah pagi ini kita mau ngajak temen-temen jalan-jalan ke Banjarmasin supaya temen-temen tau kalau Kalimantan itu gak cuman hutan tapi kita juga mau kulineran Kalo Mas masih inget gak sih? pertama kali makan suatu Banjar di Banjarmasin atau Banjarbaru atau di Castle itu dimana? Pak Anang oh suatu suatu Haji Anang Haji Anang itu Pak Anang gitu ya itu kan salah satu juga yang legend disini kalo saya pertama kali makan suatu itu waktu diajak di Banjarmasin dia itu legend juga dia itu tempatnya di pinggir sungai ada wisata perahu wisata disini belahnya kelotok jadi wisata di Banjarmasin itu rata-rata sungai jadi disitu dia ada juga menyewakan kelotok jadi orang yang makan disitu bisa sambil puter-puter di sungai-sungai daerah situ buat ngeliat pemandangan khas dari Banjarmasin itu seperti apa kebetulan kami rumahnya itu di Banjarbaru dari perjalanan ke Banjarmasin itu sekitar 1 jam kurang lebih jadi untuk ibu kota dari Castle itu Banjarmasin jadi gak satu kota nah kalo untuk wisata di Banjarmasin itu memang kesan pertama ya waktu kesini dulu itu disitu banyak sungai sungai cantik-cantik karena memang kan kota seribu sungai jadi setiap pinggir-pinggir jalan itu banyak banget ya orang yang naik-naik perahu naik-naik kelotok gitu ya disiring memang wisata memang diolah bagus banget jadi pemandangan di kanan-kiri jalan itu memang sungai sungai jembatan rotok sungai jembatan rotok yang begitu nah nanti kita mau kesitu ya jadi kita mau ngajak teman-teman semua supaya teman-teman tau gimana sih serunya makan suatu Banjar di pinggir sungai sambil ngeliatin perahu-perahu yang keliling-keliling disitu dan nanti kita juga nyobain naik peraunya dan kebetulan saya juga sudah lama gak naik situ terakhir kita main kelotok-kelotok itu kapan ya? hilang usia 3 tahun mungkin jadi teman-teman ikut terus ya dan temenin kita jalan-jalan sambil makan suatu Banjar selamat menikmati selamat menikmati Terimakasih selamat menikmati nah kita udah sampai ini kita mau turun tapi di depannya itu banyak orang jualan souvenir-souvenir khas Kalimantan kita keliling dulu ke situ sama di depannya itu biasanya juga ada orang jual kayak oleh-oleh buah-buahan pokoknya kita belum makan kita jalan-jalan dulu ke sana oke, ikut terus ya yuk, kita masuk yuk gila mau negera warna apa? hijau terima kasih kalau mbak, 51 ya? iya ayo, mau beli kak? ada uangnya, dia udah bawa uang wih, di ini bagus ya mau itu kak? mau itu? kila mau beli ini kak mau kenapa nih bang? ini? ini? udah pesan sama satenya juga ini kita pesen yang versi ada tambahannya ayamnya tambahannya ada pahanya nah ini yang soji banget kita kasih cipri kis ini saya suka yang banyak terus sambalnya ini habis dari sambalnya jadi kalau bikin soto itu nggak bisa nggak sampai merah nggak sampai pedas enak banget kalau nggak pedas nggak enak kita makan soan makan emang paling enak makan soto banjar itu jadi banjar jangan lupa satenya soto banjar lebih manis daripada ada sati-sati apa ya sati madura gitu ya lebih manis tapi enak memang bisa disajikan sama soto atau sobanjar nih jadi kuah kacangnya tuh kalau ketemu sama kuah sop itu rasanya enak isinya kalau soto banjar itu isiannya ayam ayamnya ayam kampung terus ada sounnya ada sayurnya kayak wortel terus ada ini telur telurnya telur bebek jadi bukan telur ayam telurnya telur bebek dan saya selalu suka ini ada tambahan potongan ayamnya kayak pahal atau sayap gitu terus biasanya juga isinya dapat kedala setelah makan nanti kita mau jalan-jalan pakai pokok perahu kecilnya orang banjar kita mau keliling sungai mau ajak temen-temen jalan-jalan di pinggiran sungai ke terus kita ya 30 menit 30 menit selamat sekarang selamat sekarang berapa sah? wajah nah ya kalau ada ada kaya kalah lah kalah lah kaya boleh berangkat ke lo ada 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 aku aku habis makan oh 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 di sini tuh di pinggir-pinggir itu masih banyak rumah-rumah karena memang keloto itu bener sih dia dijadikan objek wisata tapi untuk beberapa masyarakat itu masih dipakai untuk alat transportasi karena di sini banyak banget sungai namanya juga kota air ya jadi masyarakatnya masih pakai keloto buat transportasi tapi kalau yang pasar terapi itu beroperasinya itu sungguh ada di beberapa tempat di Banjarmasi tapi kalau ini biasanya orang cuman wisata-wisata keloto aja gitu keliling-keliling di dekat-dekat sini aja dan bukan yang ada orang jual beli yang biasanya jual buah yang kayak persisirnya tinggi oke nah itu lain lagi sih sebenernya tapi kapan-kapan kita ajak teman-teman buat ke pasar terapung yang mukanya itu emang sungguh jadi kalau kita udah kesenangan dikit mereka emang pada berubah selamat menikmati 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 buat teman-teman yang suka sama konten-konten kita jangan lupa di like dan di komen dan jangan lupa subscribe untuk mendukung konten-konten kita supaya lebih bermanfaat lagi dadah sampai jumpa oh iya sampai jumpa di video-video kita berikutnya bye